Sumpah berani Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar rekan-rekan semuanya Disehatkan oleh Allah Dilancarkan rejikinya Dan mudah-mudahan senantiasa Selalu Allah permudah segala urusannya Amin, amin Ya Rabbul Alamin Oke seperti biasa Sebelum nonton video reksan hari ini Mari kita sama-sama Istiqamah selalu berselawat Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sallallahu ala Muhammad Wa ala 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 Muhammad Mudah-mudahan Beliau kala memberikan Pertolongannya kepada kita Memberikan syafaannya juga Kepada kita Amin, amin Ya Rabbul Alamin Dan mudah-mudahan Allah senantiasa Menyelamatkan kita semuanya Baik di dunia ini Dan di akhirat nanti Oke seperti biasa Mari kita sama-sama reaksan Salah satu video Yang berjudul tentang Beraninya Malaysia Permanukan Israel Wow Malaysia Negara memang Termasuk negara kecil Jauh berbandingannya Dengan negara Indonesia Disebabkan karena Kecilnya negara Malaysia Tapi keberaniannya Tidak boleh diremehkan Loh teman-teman Bahkan Israel pun Malaysia tidak pernah takut Dengan Israel Wow Langsung saja kita reaksan Sama-sama videonya Let's go Oke kita apply Dan tonton sama-sama videonya Teman-teman Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat lah Catatan ringan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Beberapa hari yang lalu Malaysia ditolak sebagai tuan rumah Keguaran renang di fabul dunia 2019 Dataran merolak Mengizinkan atlet-atlet Israel Untuk berpartisipasi Wow Kita skip ya teman-teman Wow Inilah sebabnya Kenapa Malaysia ditolak Sebagai tuan rumah Karena Malaysia Dengan tegas Menolak Atlet-atlet Israel Itu Ber Apa ya Menjadi beserta lah Istilahnya seperti itu Inilah salah satu Keberanian daripada Negara Malaysia Terhadap negara Zionis Israel Mantap Ini langsung kita Simak Semua dijadwalkan Berlangsung pada Tanggal 29 2019 Di Kucing Mantap Mantap International Paralympic Committee IPC Mengaku telah diberikan Jaminan dari Dewan Paralympiade Malaysia Pada 2017 lalu Bahwa semua atlet Yang mengunjungi syarat Dapat diperbolehkan Bertanding di Kucing Wow Tetapi kemudian terjadi Perubahan alam Kepemimpinan politik Dan pemerintahan Malaysia Yang dianggap punya Kebijakan politik Luar negeri Yang berbeda Menanggapi pencaritan Malaysia sebagai Tuan rumah kejuaran Renang antara Atletifobel itu Menteri Pemuda Dan olahraga Malaysia Syed Sadik Membela keputusan Negaranya Dalam wawancara Dengan BBC Bekan lalu Dia menegaskan Malaysia akan Kehilangan Kesedaran moral Dan kompas moral Jika menganggap Menggelar Acara olahraga Internasional Lebih penting Dari menjaga Kepentingan saudara Saudari kami Yang dimutilasi Dari waktu Ke waktu Sumpah Berani Sumpah Ini loh Menteri olahraga Istilahnya Saya kurang tahu Tapi keberaniannya Luar biasa Dia membela Muslim Demi Muslim Palestine Dia membela Demi Muslim Palestine Sehingga Atlet daripada Israel Yang awalnya Atlet internasional Tidak Tidak ada Kata-kata Yang tidak diperbolehkan Ini malah Bertentangan Dengan aturan-aturan Tersebut Demi membela Apa namanya Demi membela Saudara-saudara Muslim Di Palestine Luar biasa Keberaniannya Patut dicontoh Berpartisipasi Malaysia tidak seperti negeri lain Wow Sumpah Tegas ini Sumpah luar biasa Wow Dan kami Tidak berpikir Mereka Sumpah Namun langkah Malaysia yang dinilai Perani ini Menuai ujian Dari berbagai pihak Lalu bagaimana Dengan Indonesia Bukan rahasia lagi Kalau nama Indonesia Sebenarnya Lebih harum Di mata warga Palestina Bahkan ulama Palestina Sheikh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah Meyakini bahwa Pasukan Islam Akhir zaman Berasal dari Indonesia Namun sudah lama sekali Terdengar Indonesia Bersikap tegas Terhadap Israel Sejak akhir Keren-keren Keren ini teman-teman Sepak bola Indonesia Tak jadi bertanding Melawan Israel Di babak Kualifikasi Piala Dunia 1958 Padahal Jika Indonesia Main dan menang Tiket Piala Dunia Ke Sweden Otomatis Akan diraih Ketika itu Skarno berkata Selama kemerdekaan Bangsa Palestina Belum diserahkan Kepada orang-orang Palestina Maka selama itulah Bangsa Indonesia Berdiri menantang Penjajahan Israel Wow Malaysia dan Indonesia Juga beran ya Namun martabat bangsa Naik di kancah Internasional Wow Dan jangan lupa Palestina termasuk Salah satu negara pertama Yang mengakui Kemerdekaan Indonesia Wow Keruntuan rezim Perdana Menteri Nazib Razak Dan kembalinya Dr. Mahathir Mohamad Memimpin Malaysia Membuat negeri Melayu itu memiliki Kebijakan luar negeri Yang berbeda Salah satunya Menentang pendudukan Israel di tanah Palestina Hal inilah yang Belakangan Membuat bendera Malaysia Mulai semarak Berkibar di tanah Palestina Padahal Malaysia bukanlah negeri Yang masuk ke dalam Kategori penduduk Muslim terbanyak Di dunia Jika dibandingkan Indonesia Penduduknya Berjumlah Hanya 32 juta Jiwa saja Dan diantaranya Sekitar 61,3% Adalah Muslim Masya Allah Luar biasa Oke teman-teman semuanya Itulah video resen hari ini Wah luar biasa Keberanian Malaysia ini Patut kita contoh Patut kita kagum Teman-teman Demi membela Saudara-saudari kita Saudara muslim Di palestin Atlet Aslet israel Tidak diizinkan Ikut lomba renang Pada tahun 2019 Di Malaysia Inilah hal keberanian Yang Luar biasa Negara kecil Tapi Keberaniannya Seperti negara besar Teman-teman Hmm Saya pun juga benci Terhadap negara israel Yang Senantiasa Selalu setiap hari Menindas Orang-orang muslim Saudara kita semuanya Seiman Semuslim Di palestin Anak kecil pun ditindas Wajarlah saja Malaysia Benci Bukan benci Menolak Dengan Adanya negara Adanya rakyat israel Yang menjadi atlet Yang digirimkan negaranya Ke Malaysia Pada saat itu Luar biasa Tegas Wow Saya kagum sekali Teman-teman Tidak ada yang Mau saya sampaikan lagi Pokoknya best lah Negara Malaysia ini Luar biasa Oke teman-teman Itulah video Arisan hari ini Silahkan Buat dekan-dekan Yang memiliki tanggapan Atau saran Silahkan tag aja Di kolom komentar Bagaimana video barusan Yang sama-sama kita reaksen Dan buat rekan-rekan Yang suka video resen hari ini Silahkan tinggalkan like Comment dan share Jangan lupa juga Subscribe catatan ya teman-teman Dan juga subscribe juga Channel Madi 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 TV ini Saya mohon maaf Apabila ada perkataan yang kurang baik Kita akhiri dengan Kelimat Hasbunallah Waliman wakil Liman maulah Waliman nasir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh